Hai pagi-pagi jumpa lagi di dapurku kita sekarang akan membuat sambal ya temen-temen ya kita sediain minyaknya dulu minyaknya enggak perlu banyak-banyak Oke kita masukkan cabenya ini cabenya buat sambal ya mengerikan apa aja ada cabe tomat bawang barambang dan nanti kita kasih erasi ya uh takut nanti meledos aku takut kebeledosan kita tutup aja ya temen-temen kita kecil apinya dulu Nah kalau apinya kecilkan aman jadi kita enggak takut kebeledosan aku tuh kulit-kulit nggak kertoran bertato ya temen-temen karena memang sering di dapur dan juga kebeledosan sudah tujuh bekas minyak Oke kita akan nyambil dulu ya teman-teman mohon maaf kalau berisik ya karena memang disini banyak orang sedang kita akan lihat lagi Allah kita orang-orang dulu ya kita gongsor-gongsor seperti ini itu bahagiannya kita aduk-aduk seperti ini ya supaya merata dan awas nanti blablabla semua tak tutup dulu ya itu suaranya meletup-letup ya temen-temen itu yang bikin aku takut kalau masak di dapur kalau goreng-goreng goreng ikan goreng ayam ataupun goreng sambal itu paling takut seperti ini jadi tutup ya karena aku sudah sering kebeledosan pernah sampai kena mata loh tapi enggak cuma aku sangat takut sekali kalau kena mata gitu ya kalau sekitar wajah ini kan ya memang kita perlu hati-hati nah ini kita akan lihat sambalnya aku meletup-meletup ya temen-temen oke udah aku matiin ya nah ini kita lihat iya Allah baunya sampai menyengat baunya mau bikin batuk ini kita lanjut teman-teman sambal yang tadi udah jadi ya temen-temen ini aku kasih rasa-rasa garam penyedap dan juga kita kasih gula merah dan juga terasing ini dia sambal yang pokoknya mantap sambal 8 eh ini rasanya pasti top markot top ini ya gimana termasakannya sendiri ya dipuji-puji sendiri ya kan tapi aku masak jarang gagal pokoknya itu aku dari kecil memang hobi masak ya kan terlatih dengan kehidupanku yang dulu sangat susah aku dari kecil kan hidupku susah ya temen-temen jadi aku belajar dari kehidupan sejak kecil kalau ikut orang itu dulu harus kita pandai kalau ikut orang kita bukan ikut orang tua sendiri ya kita harus pandai membawa diri jadi aku umur 8 tahun aku sudah merantau ya temen-temen ikut ikut saudara-saudara gitu ya jadi aku enggak punya orang tua di sana pokoknya aku nih 10 tahun baru ketemu orang tuaku baru semua ibuku ya 10 tahun itu karena aku ikutnya kakek dan hidupnya ikut-ikut ini ikut-ikut Pak Le ikut Bude gitu ya jadi aku memang harus pandai membawa diri jadi aku disana belajar aku dari kecil udah bisa memasak jadi aku udah pintar Oh urusan dapur tahu sudah pintar udah ngerti gitu ya bisa dipelajari dari kehidupan itu jadi pengalaman jadi sampai sekarang aku tuh senang gitu ya jadi untuk menjalani hari-hari itu aku udah senang didapur dulu tuh sambil masak itu sambil membaca sambil kerjain PR demi sekolah kalau kita banyak pengalaman di masa lalu dengan segala ujian kita akan sukses di kemudian hari insya Allah ya kita harus percaya itu amin kita hidup tuh optimis dan selalu senyum dan juga kita ramah dan juga ya ya beginilah apa adanya teman-teman ya oke sambal kuda selesai sampai jumpa ini sambil buat larapannya mantap hai 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 hai